Halo temen-temen, balik lagi bareng, aku Bang Satria, kalian tekumu hati kepercayaan sehat Oke temen-temen, seperti yang udah kalian denger judul, kalau hari ini aku mau main-main di acara kreatif Ciamis Festival Dan perlu kalian ketahui, Nita, aku kesini tuh pas hari terakhir, temen-temen Oh iya, aku disini fokus buat main aja ya, gak ngesepil acaranya, karena emang gak tau Jadi disini tuh ada pasar malamnya gitu, temen-temen, dan emang bener-bener penuh banget tuh Ada wahana kayak ombak banyu kayak gitu, temen-temen Hayo, siapa yang disini orang Ciamis udah main kesini kemarin? Gimana nih acaranya, seru enggak? Perlu kalian ketahui, nih aku bela-belain 20 km dari rumah buat main kesini aja Dan pertama-tama deh, sinita aku salpok sama makanan, temen-temen Jadi kita akan review makanan apa aja ada disini yuk Dimana ada rujak, pasti dibeli sama Bang Satria Jadi disini aku langsung aja tertuju sama si rujak mangga ini Oh iya, kali ini mah aku kesini bertiga sama adek-ade aku nih Yang selalu pake masker Harga manganya ini tuh sekitar 20 ribu rupiah, temen-temen, per satu kotaknya itu Satu box, satu apalah pokoknya mah Lanjut lagi, berkelona kembali, berkeliling disini teh aku salpok lagi sama cumi-cumi Gak tau cumi-cumi, gak tau gurita, pokoknya ini squidward yang dibakar, temen-temen Karena aku teh gak tau rasanya enak atau enggak, jadi disini teh aku coba untuk beli dua tusuk dulu Yang satu tusuknya itu harga 20 ribu rupiah, temen-temen Setelah itu langsung aja aku teh pergi ke tempat yang ketiga Yang mana ini teh aku mau beli kerang hijau Dimana kerang hijau pasti dibeli sama Bang Satria Untuk harga satu porsinya itu ini sekitar 15 ribu rupiah Kalau gak salah aku teh lupa, padahal baru kemarin ini teh Oh iya temen-temen, disini tuh wahana permainannya itu banyak banget Dan aku teh jujur gak naik satu pun Karena emang liur kuningan liga gitu ya Oke kembali lagi ke topik untuk mencari makanan Disini teh aku sapok sama makanan yang merah-merah ini Gak tau namanya apa, tapi per satu porsinya itu 20 ribu rupiah temen-temen Setelah cukup makanan yang dibeli, aku teh langsung aja akan nemu ke Bang Kita akan pilih makanan yang pertama yaitu si ruzak mangga Minyak cocok-cocok dan langsung aja dihablem ke mulut Subhanallah sekali urui pisan temen-temen Perpaduan antara manis dan pedas dan si hasemnya itu bener-bener luar biasa Cuman minusnya itu satu, ini teh bumbunya kurang banyak Tapi buat ibu-ibu hamil atau si tetetete yang biasa makan ujak tengah poin Ini teh mejeh rapisan Disini gak aku sambil ngedeteh sambil ngeceh Aku teh ya Allah gini, jadi kalau KBM gini Ini mah bener-bener definisi ngabibita diri sorangan we Dan skip aja langsung ke makanan yang kedua Disini teh aku akan makan yang namanya itu yang tadi 20 ribuan Ini itu biasa ada di topping sebelahnya aku temen-temen Pas aku dicoba ini tuh rasanya baik aja Gak pedas sama sekali, lebih dominan ke manis Untuk penilaian pribadi aku ini aku gak terlalu suka ya temen-temen Ditambah ini tuh udah dingin Jadi kayak sedikit alot gitu Tapi gak apa-apa overall ini enak Aku kasih nilai 7 persepuluh aja Lanjut lagi ke makanan yang ketiga Ini adalah si Squidward Aku langsung aja makan karena emang ini favorit aku banget temen-temen Pas masuk ke dalam mulut ternyata emang bener-bener Aduh enak sekali, bukan apa-apa nampisan Disini aku sengaja beli yang paling murah Yang 20 ribu rupiah per satu tusuknya Dan ternyata ini enak setelah ini Aku beli lagi 3 tusuk lagi temen-temen Oke guys setelah itu lanjut lagi ke makanan yang terakhir Ini teh aku mau makan si kerang hijau Untuk kerang hijaunya sendiri Ini gak tau kenapa Bentukannya itu emang gede-gede ya temen-temen Pas dibuka teh kayak Ya Allah ini mah kayaknya emaknya gitu Dan untuk rasanya sendiri Untuk kegurihannya itu kurang dikit lagi Dan kurang rempah-rempah Tapi overall ini enak Aku kasihin nilai 7 persepuluh aja ya Karena mungkin akutnya lagi lapar Jadi kok akutnya ini dimakan sampai habis Dan setelah selesai dengan urusan makanan Akutnya lanjut lagi skip aja ya temen-temen Sambil jalan-jalan sambil makan kacang sisil Harganya itu 10 ribu rupiah 3 bengket Disini tuh aku sapok sama boneka beruang Yang tas-tas gitu Harganya itu 55 ribu rupiah temen-temen Mohon maaf ini aku cabak pelangkakannya Ini refleks ya Dan aku bungkus satu Dengan harga 50 ribu rupiah Lumayan dinego 5 ribu Oh iya disini juga ada-ade aku tuh Pada main permainan kayak gitu Yang kayak ayun-ayunan Tuh bihanes seperti aku udah aku bilang tadi Kalau disini tuh aku gak naik permainan Bukan gak mau Tapi karena aku telier temen-temen Definisi udah kolot merenyah Liat yang puter-puter bercahete Kayak ya lo leneng wekana mas takat ya Apalagi ini liat yang ayun-ayunan kayak gini Aku mah liat lo kayak udah mabok gitu Karena setelah ini aku gak bikin video lagi Dan aku tuh langsung pulang Jadi dari mini vlognya sampai sini dulu ya Thank you so much for watching See you next time and bye-bye Sub indo by broth3rmax